David Dasilpa, Ciro Alves, pun Stefano Beltrami menampilkan permainan impresif bersama Persib Bandung. Bagaimana kejamnya transisi negatif yang ditampilkan oleh trio asing lini depan, Persib Bandung kalah menumbangkan defensif yang dibentuk oleh lawan. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah pesan-pesan untuk ingatkan teman-teman ketika teman-teman tonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like-nya. Nah, pembahasan taktikal pertandingan Persib menghadapi Persikabu 1973 itu sudah kita posting persis sebelum video ini. Atau di bawah video ini kalau teman-teman melihat kanal Youtube Tommy Deski. Jadi, aku berharap teman-teman menonton video itu juga. Ada kesinambungannya apa yang kita bahas di pembahasan taktikal Persib Persikabu dengan sajian di video ini. Kemudian yang kedua, aku secara khusus memang sengaja membuat pembahasan penampilan yang dilakukan oleh Davida Silva, Ciro Alves, termasuk Stefano Beltrami. Ya, di video ini akan kita bahas. Nah, di teori taktikal sepak bola, teman-teman, ada namanya superioritas kualitatif, ada namanya superioritas kuantitatif. Superioritas kualitatif ini dimiliki oleh pemain-pemain Persibandu yang aku sebutkan tadi. Ini sebagai contoh, ketika teman-teman menonton video ini, aku yakin akan mendapatkan sebuah insight dan bisa menganalogikan bahwa pemain yang teman-teman pikirkan kalau menonton video ini, wah ini kayaknya termasuk teorinya ini nih, superioritas kualitatif. Wah, pemain B ini termasuk superioritas kuantitatif. Aku berharap outfit-nya nanti seperti itu. Oke, Davida Silva ini mempunyai kemampuan untuk menjalankan permainan superioritas kualitatif. Superioritas kualitatif, apa Bang Tom? Superioritas kualitatif sangat jago ahli, kalah duel satu lawan satu. Nah, contoh nyatanya di pertandingan Persib menghadapi Berskabo, Persib menang 1-3. Di situ sangat-sangat berbahayanya Davida Silva, kalah menghadapi satu lawan satu secara khusus ya teman-teman. Kalau kita lihat Davida Silva ketika dikerubuti, 2, 3, 4, 5 bahkan pemain, ya di beberapa pertandingan tetap Davida Silva mengalami kesulitan. Namun secara esensialnya, kualitatif yang dimiliki oleh Davida Silva sangat menyeramkan. Nah, itu untuk Davida Silva, teman-teman. Kemudian yang kedua, untuk Ciro Alves. Ciro Alves pun memiliki kemampuan untuk bisa menjalankan superioritas kualitatif di atas lapangan. Duel satu lawan satu Ciro Alves sejak masa di Persibabu 1973 itu sangat apik. Dan, akhirnya bersama Persibabu, Ciro lah yang gemar melakukan tusukan ke dalam kotak penalti. Menembus pertahanan, kemudian melakukan ya soloran, dan akhirnya melakukan sebuah finishing yang membuat pertahanan lawan pun kerepotan. Dan Ciro Alves menjadi pencetak gol terbanyak di Persibabu 1973. Nah, dari dua pemain ini, Davida Silva dan Ciro Alves, selain superioritas kualitatif, mereka juga mempunyai atribut yang namanya superioritas kuantitatif. Apa yang aku sampaikan ini, teman-teman, biasanya ada itu di teori-teori ataupun seminar, forum, diskusi tektikal, di pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh pihak-pihak tertentu, teman-teman. Nah, di Eropa, biasanya kalau misalnya lebih gampang kita menghadiri lewat Zoom, biasanya teori-teori yang aku sampaikan ini dibahas, teman-teman. Nah, apa yang terjadi bagi Davida Silva dan Ciro Alves, itu semakin memudahkan kita untuk memahamnya secara inklusif. Oke, untuk Davida Silva dan Ciro Alves, mereka juga mempunyai atribut yang namanya superioritas kuantitatif. Kuantitatif bagaimana, Bang Tom? Mereka bisa melewati yang namanya back lawan, lewat 1 lawan 1, namun di sisi lain, mereka juga mampu membaca ataupun mampu memberikan kesempatan bola tersebut kepada penerima yang lebih baik ketimbang memaksakan dirinya. Nah, contoh Ciro Alves, ia berhasil mengalahkan duel 1 lawan 1 defensif yang dimiliki oleh Persikabu. Nah, di sisi lain ada yang namanya Stefano Beltrami, mendapatkan posisi yang lebih baik. Nah, di situ Ciro Alves melakukan passing. Itu namanya teori superioritas kuantitatif. Ketika ada 2 pemain yang mencoba mengalahkan lawan, pertama pemain yang melakukan attacking, mengalahkan defensif lawan lewat skill, kemudian di satu sisinya, pemain lain teman-teman mencoba mencari positioning. Dan tercipta sebuah goal. Nah, untuk Stefano Beltrami, teman-teman, aku perlu katakan untuk kualitatifnya, perlu kita lihat ke depannya lagi. Duel 1 lawan 1-nya. Stefano Beltrami untuk kecepatan, power, ia berusaha, aku perhatikan untuk bisa menyamakan posisinya dengan pemain-pemain Persibandong di atas lapangan termasuk secara umum terhadap pemain-pemain yang ada di Liga Indonesia. Stefano Beltrami pun kan sudah mengetahui betapa Liga Indonesia ini banyak lari. Nah, ini kan sebuah adaptasi yang penting bagi Stefano Beltrami untuk bisa memahaminya, sehingga ia pun tidak kerepotan mengikuti intensitas yang ada di Liga Indonesia. Untuk Beltrami bisa kita tarik ke beberapa pertandingan ke belakang lewat goal-goalnya lah. Dia goal-goalnya sontekan-sontekan aja dalam tanda petik ya. Kenapa aku memakai kata ada? Karena nggak semua pemain ketika mendapatkan sontekan di depan gawang bisa mengkonversi menjadi sebuah goal. Banyak yang akhirnya berujung menjadi sebuah up goal. Hanya peluang. Nah, untuk Stefano Beltrami, dari proses sontekan-sontekan yang ia lakukan, ia bisa memposisikan dirinya bagus dan finishing-nya pun oke. Nah, positioning yang bagus lagi di dunia sepak bola itu misalnya seperti Christian Gonzalez. Ia memiliki kemampuan kualitatif satu lawan satu, teman-teman, meskipun nggak bisa terlalu jauh, kecepatan yang nggak ada. Namun, di sisi lain, kuantitatifnya kuat banget. Di saat rekannya mempunyai superioritas kualitatif, duel satu lawan satu, nyekal-nyekil, nyekal-nyekil. Nah, disitulah peran dari Christian Gonzalez untuk bisa memposisikan dirinya sebaik mungkin, agar rekannya mudah memberikan bola. Nah, kombinasi superioritas kualitatif, superioritas kuantitatif di dunia sepak bola sekarang ini sangat-sangat penting, teman-teman. Nah, lalu, teman-teman pasti sering mendengar, bagaimana kita bisa menciptakan unggul orang di segala sisi di atas lapangan. Berusaha ya, menciptakan unggul orang agar bisa mengeliminasi pertahanan lawan. Itu pun termasuk ke teori sepak bola sekarang ini, teman-teman. Di video pembahasan Persep menghadapi Persekabu 1973 dari sisi Tactical, Di situ aku menjelaskan apa itu, bukan apa itu, niatan dari Coach Janur, menerapkan permainan superioritas. Nah, permainan superioritas itu apa? Unggul orang di sektor tengah. Nah, Persep Bandung ketika belum mendapatkan kartu merah, di lini tengah ada Didi Kusanandar sama Maklok. Ada dua pemain, di saib kiri ada Rian Kurnia, di saib kanan ada Ciro Alves. Stefano Beltrami di belakang David Desilpa, ataupun sejajar bersama David Desilpa membentuk defensif ataupun ketika tanpa bola, 4-4-2 ataupun 4-2-3-1. Pada saat Persep di sektor tengah hanya mengandalkan dua pemain, nah di situ Persekabu 1973 coba menciptakan superioritas, menciptakan banyak orang. Nah, dengan cara seperti apa Bang Tom? Dengan membentuk dua versus empat, empat ini pemain Persekabu. Cara Persekabu bagaimana menciptakan banyak orang di sektor tengah? Nah, Eduardo seorang, bukan pullback, seorang centerback dari Persekabu, masuk dia ke tengah, sehingga hanya menisahkan dua pemain belakang akhirnya Persekabu. Nah, dengan masuknya Eduardo ke lini tengah akhirnya, menciptakan banyak orang. Bagi pemain Persekabu di sektor tengah, ada empat teman-teman, empat menghadapi dua. Nah, akhirnya ketika Persekabu 1973 meskipun tertinggal terlebih dahulu melawan Persekabu teman-teman, kan mereka bisa mendominasi permainan. Karena di sektor tengahnya, confidence banget nih, anak asuh jajang nurjaman. Kenapa mereka confidence? confidence, karena mereka mempunyai banyak orang di sektor tengah. Intinya itu tadi, bagaimana kita bisa menciptakan unggul orang di setiap sektor permainan setiap bola, itu akan sangat memudahkan kita akhirnya untuk bisa, pertama, mengeliminasi tim yang bertahan. Kemudian bisa dengan mudah melakukan one-two-touch kombinasi, teman-teman, untuk menarik, men-stretch, dan menciptakan kerenggangan dari bentuk defensif yang dimiliki oleh lawan. Jadi, ketika aku melihat apa yang dilakukan oleh, bukan Stefano, David Dasil, Pak Wali, kemudian Cirol Ves, itu menyeramkan banget. Teringat aku eranya Barcelona pada masa Luis Enrique, di situ ada satu momen magisnya, apa yang dilakukan Enrique dalam bentuk transisi. Di pertandingan Liga Champions Eropa, Barcelona menghadapi Bayern München. Itu pertandingannya di Allianz Arena. Nah, hanya 2-3 x 4 sentuhan dari lini belakang ke lini depan, itu menghasilkan sebuah peluang. Namun, ya, meskipun Barcelona saat itu lolos ke babak ataupun pasir selanjutnya, namun efektivitas lini depan Barcelona pun sebenarnya bisa menciptakan lebih goal, tapi nggak bisa dieksekusi. Tapi, itu sangat-sangat berbahaya di bawah tekanan Bayern München, tapi di 1-2-3 momen transisi, Barcelona bisa melakukannya. Nah, di pertandingan Persikabu menghadapi Persib, hal tersebut terjadi juga. Dialami oleh Cirol Ves, David Dasil, Pak didukung oleh Stefano Beltrami, teman-teman. Memang perlu kita uji bagaimana ke depannya trio asing lini depan Persib Bandung ini lagi. Nah, pendekatan yang dilakukan oleh Boyan Hodak dan Luismia ini pun mempengaruhi apa yang dihasilkan oleh Cirol Ves dan David Dasil, Pak. Cirol Ves, aku nggak menarik ucapanku pada eranya Luismia, teman-teman. Cirol Ves nggak begitu mempesona banget. Kemudian termasuk David Dasil, Pak, meskipun ia bisa menciptakan goal, termasuk Cirol Ves pun bisa menciptakan goal. Namun, dengan pendekatan yang dilakukan oleh Boyan Hodak bersama Persib, yang tidak terlalu mengandalkan permainan ball position, ya ada ball position beberapa kali, teman-teman. Tetapi, itu bukan termasuk identitasnya Boyan Hodak. Lebih banyak menunggu-menunggu-menunggu, kemudian memanfaatkan counter attack. Sesekali juga mencoba bermain proaktif, teman-teman. Lebih banyak didapatkan ruang ataupun space bagi David Dasil, Pak, dan Cirol Ves. Nah, dengan permainan transisi dari defense ke attacking, teman-teman, kan di situ ruang akan banyak muncul. Nah, dengan banyak ruang muncul, kemampuan kualitatif dari David Dasil, Pak, Cirol Ves pun termasuk kemampuan kualitatif dari Cirol Ves dan David Dasil, Pak, itu lebih teroptimalisasikan. Ya, kita harus mengakui Persikabu 1973, lini belakangnya lemah banget. Kemudian Persikabu 1973 pun, untuk posisi sekarang kan dia di posisi juru kunci. Jadi, butuh kita melihat ke depannya bagaimana sikap ETK yang dilakukan oleh Persikabu Bandung. Namun, secara poinnya, aku ingin menyampaikan teori-teori tadi, agar bisa teman-teman mendapatkan dan menganalogikannya untuk case-case tertentu lainnya ke depannya. Oke, sampai sini aja dulu teman-teman videonya. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye!